Tia Widianti, pemulung cilik yang viral di media sosial TikTok, ternyata penyandang disabilitas mental, PDM, atau tunagrahita, sejak sekolah dasar, SD. Tia sudah mengenyam pendidikan di sekolah luar biasa, SLBC Sumber Sari, Antapani, Kota Bandung, TT Kurniati, guru di SLBC Sumber Sari mengatakan, Tia merupakan siswi dengan tunagrahita kategori mampu didik. Menurutnya, meski mampu didik, Tia tetap memiliki keterbatasan dalam menyerap setiap mata pelajaran, meski anak seorang pemulung. Tia termasuk anak yang ceria dan mampu bergaul dengan teman sebayanya. Anak tunagrahita, di mana kategori untuk Tia itu masuknya ke kategori mampu didik. Kan ada mampu rawat, tunagrahita itu. Ada mampu latih, dan ada mampu didik. Nah, Tia itu tergolong ke mampu didik. Artinya, mampu didik itu dapat menerima pelajaran gitu? Secara akademik, bisa, tapi tetap terbatas. Dia kan sekarang kelas 7 ya, berarti SMP kelas 1. Itu, terpelajar matematikan sepertinya. Sampai 20. Kalau Tia itu sejak SD di sini atau gimana? Ya, SMP-nya saya yang memegang, SD-nya guru yang lain. Tapi di sini juga, SLB sumber sehari ini? SLB, C sumber sehari. Kalau kesehariannya gimana sih, Bu, ke sekolah di sini? Kesehariannya ceria dia. Ceria, bisa bergaul dengan yang lain. Biasa, sosialisasinya memang bagus. Nah, ini kan yang menariknya setelah pulang sekolah, Tia itu suka bantu orang tua juga mulung katanya, Bu. Nah, kalau sudah di rumah, Ibu kan tahu. Ibu kan taunya di sini sebagai burunya. Dan kemarin juga video ini sempat viral gitu. Sempat ngobrol nggak dengan Tia gitu? Sempat. Apa itu yang dibahas biasanya, Bu? Siapa? Ibu dengan Tia gitu. Ya, kalau guru dan murid mah tidak ada lagi yang banyak dibicarakan, aja pelajaran. Gitu. Yang lainnya enggak. Kalau gini, paling kalau pagi-pagi gini, Ibu suka bilang, ya udah makan belum? Belum. Ya, kita kasih makan. Gitu. Kalau dia udah makan, udah. Mau makan, enggak. Udah kenyang katanya. Gitu. Ya, dia mungkin ya. Mungkin nih ya. Dia dari rumahnya kadang sarapan, kadang tidak gitu. Karena di sini sempat pingsan waktu upacara. Oh, sempat pingsan? Ya udah makan belum? Belum. Pingsan. Udah pingsannya ditanya, belum sarapan katanya. Jadi, karena pernah pingsan waktu upacara, jadi saya setiap hari nanya, udah makan belum? Oh, oke. Gitu. Kalau di kelas gitu, Ibu, gimana sih pembawaannya atau kepribadiannya gitu? Kepribadiannya ya baik. Dia ngobrol dengan teman sebayanya, dengan Ibu. Dia senang sama lawan jenis. Biasalah gitu. Kalau di sini kan usianya udah kubar ya, 15 tahun. Jadi, dia udah menyenangi lawan jenis. Saya mau pacaran sama si Ano gitu. Dia bilang. Ke Ibu gitu ya? Ke temen-temennya juga. Saya mau pacarnya si Ano gitu. Dia bilang. Oke, oke. Nah, Bu, semenjak viral kemarin, Ibu juga tau kan videonya atau superan auto? Baru tau satu. Oh, baru tau satu. Dan di TikTok juga itu ya? Iya. Gitu. Ah, dimasukin lagi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!